Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Perencana melaksanakan rapat koordinasi sosialisasi dan perencanaan KB di Kabupaten Merauke tahun 2019 dengan tema Melalui Rakornis KKBPK kita tingkatkan sinergitas program dan kegiatan di kampung KB menuju keluarga yang lebih berkualitas, bahagia, dan sejahtera Kegiatan ini diikuti 106 peserta yang berasal dari distrik-distrik yang memiliki kampung KB dilaksanakan selama 2 hari tanggal 6 hingga 7 November 2019 di Auditorium Tobias Kantor Bupati Merauke Tujuan dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya program KKBPK menuju keluarga bahagia dan sejahtera dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menyamakan persepsi untuk menyusun strategi kegiatan pelayanan program KKBPK di Kabupaten Merauke yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta visi dan misi pemerintah Kabupaten Merauke dan sosialisasinya program KKBPK menuju keluarga bahagia dan sejahtera dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta menyamakan persepsi untuk menyusun strategi kegiatan pelayanan program KKBPK di Kabupaten Merauke yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta visi dan misi pemerintah Kabupaten Merauke Tujuan khususnya meningkatkan pengetahuan tentang program KKBPK bagi stepholder terkait dan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang kedua menyamakan persepsi bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan program KKBPK yang ketiga terlaksananya komitmen petugas pembina keluarga berencana desa atau PPKBD dan sub PPKBD dengan pemerintah serta stepholder terkait akan pentingnya peningkatan pelayanan program KKBPK bagi masyarakat di Kabupaten Merauke yang berikutnya adalah menyusun strategi pelayanan program KKBPK di Kabupaten Merauke hasil yang diharapkan dari rapat koordinasi teknis bidang KKBPK adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta ratonis yang ditandai dengan meningkatkan dukungan secara aktif dalam pelayanan program KKBPK yang kedua tersusunyai strategi pelayanan program KKBPK Kabupaten Merauke pada tahun 2020 yang ketiga adanya dominmen dukungan peserta ratonis terhadap pelayanan program KKBPK di Kabupaten Merauke serta berasal dari distrik-distrik yang memiliki kampung KB terdiri dari kepala distrik 10 orang kepala dinas terkait 18 orang kepala kampung 13 orang kepala keluruhan 11 orang ketua populer 20 orang PLKB dan PKB 24 orang PPKB dan 35 orang serta pejabat di lingkungan dinas pemberdayaan perempuan pelindungan alat pengendalian berubah KKB sebanyak 28 orang sehingga jumlah peserta seluruhnya sekitar 167 orang dan Alhamdulillah pada saat hari ini sudah terhadap semuanya ditambahkan Bupati Merauke keberhasilan investasi sumber daya manusia diperlukan kerjasama dari semua bidang yang serius oleh karena itu sinkronisasi sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Merauke dengan tanda pemungkelan tifa Bapak Ibu, Saudara hadirin yang saya banggakan pada kesempatan ini perlu saya tegaskan kembali bahwa keberhasilan pembangun investasi sumber daya manusia diperlukan kerjasama dari semua bidang yang serius apa yang saya sampaikan sudah ada yang tertulis jadi ini apa yang tertulis di dunia akan teritasi sudah diperlukan oleh karena itu sinkronisasi sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat ada kata-kata yang menarik disini lupakan ego program atau ego dinas karena ini apa yang tertulis itu yang saya bacakan ini lupakan ego program atau ego dinas karena hal itu hanya akan menghambat pembangunan masyarakat secara utuh sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dengan melancarkan kunjung dan syukur saya Bupati Merauke dengan ini secara resmi membuka acara rapuris kitab KB yang dilandasi dengan semangat Tuhan memberkati kita sukses acara ini Fardikarma melaporkan